Dari Arc de Triomphe, kita pindah ke kompleks besar bernama Louvre Palace, mega ikon kota cinta yang tak kalah hebatnya. Di belakang saya adalah sebuah bangunan yang dulunya merupakan istana tempat tinggal Raja Perancis. Kini, museum terbesar di dunia yang berkembang pesat di era kejayaan Apuleon ini menyimpan koleksi bersejarah, di mana salah satunya adalah lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci. Iya, Musee du Ruf adalah bangunan dengan bentuk piramida kaca. Rumah bagi lebih dari 38 ribu benda seni, termasuk satu lukisan paling terkenal, Mona Lisa. Namun awalnya, sebelum menjadi museum terbesar dunia, situs yang sering disebut The Louvre ini adalah sebuah benteng pertahanan di akhir abad 12, era Raja Philips ke-2. Tiga abad berselang dan Paris sekian berkembang. Tahun 1546, penguasa Perancis The First mengubahnya sebagai rumah para raja. Pavilion Richerieu adalah tempat persinggahan King of France di kota Paris. Hingga datanglah masa Louis ke-14, sebagai pemegang tahta Perancis terakhir yang meninggalkan kompleks Istana Louvre dan merubah fungsinya sebagai museum. Sebagai raja, Louis ke-14 yang sempat berkuasa 72 tahun. Ia melewati tiga perang besar melawan Belanda, kontraaliansi besar Eropa, serta pertikaian suksesi melawan Spanyol. The Louvre Palace, kemegahan abadi, kental dengan magis, serta merupakan tempat yang meninggalkan banyak sejarah. Aula kompleks besar Istana Louvre seakan mengajarkan manusia akan masa depan dengan sejarah yang telah terlewati ratusan tahun. Ketika membahas Arc de Triomphe, kita sempat menyinggung Anvalides. Dan saat ini, Ali Adrian sudah sampai di Hotel National Les Anvalides. Disebut demikian karena area ini terdiri dari beberapa bangunan, dan salah satu yang paling terkenal adalah makam Napoleon, yang tepatnya berada di dalam Dawn of Anvalides. Di sini adalah tempat bersemayaman terakhir para pahlawan Perancis. Salah satunya, nama yang paling menunggu adalah Napoleon Bonaparte. Kejaian Perancis sebagai negeri penakluk dunia tentu tak bisa dipisahkan dari Napoleon. Karenanya raja-raja sesudahnya begitu menghormati sang pendahulu. Karena itulah meski jasad sang pemimpin sempat disimpan di tempat lain, di tahun 1861, Raja Louis Philippe I memerintahkan para abdi kerajaan untuk memindahkannya di tempat paling sentral dan mewah di kompleks ini. Alan terlihat jelas dengan indahnya asetektur bangunan luar dan juga sisi interior. Meski ini merupakan salah satu destinasi wisata, namun pengunjung yang datang tidak sebanyak tempat-tempat lain yang bisa didatangi secara gratis. Pengelola tempat ini mematok tiket masuk sebesar 10 euro bagi pengunjung. Namun apabila pengunjung telah memiliki tourist card, kartu tersebut bisa juga menjadi tiket masuk di tempat ini dan musim-musim lain di Paris. Perjalanan menjadi semakin spesial dan Indonesia menjadi penanda romansa istimewa dengan kota yang penuh asmara ini. Ya, berada di kawasan elit ibu kota Perancis, tepatnya di Jacques Dangu, Luxembourg. Suasana tempat makan Nusantara terlihat nyaman dan tenang. Pelanggannya tak hanya dari kalangan Indonesia, tapi warga lokal Paris pun menyenangi makanan ini. Sudari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarin. Rasa rindu pun muncul setelah beberapa lama tidak mencicipi masakan khas negara saya. Beruntung di Paris ada restoran yang bernama Indonesia. Mungkin karena autentitas panganan yang selalu dijaga, bahan bumbu Indonesia dibawa langsung dari Belanda, plus kombinasi toko Asia setempat. Bebi sate ayam yang nikmat atau gula yang gurih. Sampai nasi goreng tanpa minyak berlebih, membuat lidah penikmat terus bergoyang. Ini semua berkat peracik masakan utama bernama Mas Budi asal Purworejo. Selesai sambangi dapur, Ali Adrian tampak tak lagi sabar untuk pesan obat rindu perut Indonesia. Makanan dan kita orang Indonesia, bak penyatuh pikiran dan kepala sekaligus penawar kangen tanah air. Damainya perpaduan nasi kuning plus tempe, indahnya Nusantara menambah nuansa warna kota. Begitu panjang saga restoran Indonesia di kota Paris, pahit manis dilalui, tapi Indonesia setia di hati. Semoga perjalanan Ali Adrian bersama tim on the spot bisa menambah informasi Anda ya. Umur 6 tahun bocah ini sudah hafal seluk-beluk pesawat terbang. Programmer muda asal Indonesia ini sukses curi perhatian petinggi Apple. Saksikan selengkapnya, sesuatu lagi hanya di on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.